Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Hida Almeida Jika saya menjadi menteri pendidikan Saya akan mengusahakan pendidikan di Indonesia Akan menjadi pendidikan yang baik Meskipun bukan yang terbaik Setiap anak-anak di Indonesia Harus mengenang pendidikan yang layak Pendidikan di Indonesia harus menyebar dengan baik Tanpa terkecuali Dari golongan atas hingga golongan bawah Atau dari sabang hingga menauke Setiap anak harus mengenang pendidikan yang layak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nersinta Hareni Dari Jakarta Disini jika saya menjadi seorang dokter Saya ingin membangun rumah sakit khusus untuk masyarakat-masyarakat yang kurang mampu Kenapa saya ingin membuat rumah sakit atau membangun rumah sakit ini? Karena banyaknya warga-warga Indonesia di luar sana atau di daerah-daerah lain Masih banyaknya kurang mampu atau masih banyaknya kurang ada pekerjaan gitu Atau status Nah disini juga saya ingin menjadi pemimpin seorang dokter Kenapa? Karena setiap seseorang yang ingin mendatangi seorang dokter Pasti orang-orang tersebut ingin mempunyai keyakinan untuk berupaya kesembuhan Dan seorang dokter juga pasti mempunyai pemasukan-pemasukan saran-saran untuk para pasien-pasiennya Oke Jika bisa nanti saya ingin menjadi seorang teknisi mesin pesawat Dan aku ingin menirikan sebuah perusahaan pesawat Karena saat ini jumlah pesawat di Indonesia tidak sebanding dengan banyaknya pilot di masa ini Oleh karena itu, maka ada keinginan diri di diri saya untuk membuat sebuah mesin pesawat Yang layak untuk diterbangkan dan akan membuat Indonesia dikenal oleh dunia Saya menjadi seorang dokter Mungkin bagi banyak orang, profesi dokter adalah profesi klasik Yang merupakan cita-cita seorang anak kecil Di masa kecilnya yang mendambarkan menjadi seorang dokter Namun di Indonesia sendiri, menurut saya masih kurang dokter-dokter Yang ingin atau yang mau ditempatkan atau petugas di daerah daerah pelosok atau kebenci Assalamualaikum Hai teman-teman, perkenalkan Ini kanduli daya dari Kabupaten Semarang Cita-citaku menjadi seorang dosen fisika terapan Karena aku ingin ikut menjadikan Indonesia sebagai negara maju yang unggul sektor agrarisnya Perkenalkan, saya Vita Asrika Romah dari Jember Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kira-kira apa yang akan saya lakukan jika saya adalah seorang data analis Jadi jika saya adalah seorang data analis, maka saya akan berusaha untuk menyelesaikan beberapa jenis masalah yang ada di Indonesia Baik itu di bidang politik, ekonomi, maupun sosial dan budaya berdasarkan data-data yang telah ada Nama ku Agung, jika aku menjadi teknik pengajar, aku akan menjadi pengajar di sektor informa pertanian Dimana tujuan besarku adalah membuat ruang belajar di bidang pertanian bagi masyarakat umum Dari anak-anak hingga orang dewasa Pada video kali ini, saya akan menjelaskan apa yang saya lakukan jika saya menjadi seorang pengusaha sukses Jika saya menjadi seorang pengusaha sukses, saya akan membangun banyak lapangan pekerjaan Sehingga mereka yang tidak memiliki biaya untuk melanjutkan pendidikannya Mereka bisa melanjutkan pendidikan Kemudian mereka yang menganggur bisa mendapatkan pekerjaan yang layak Sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka dan keluarga mereka Terima kasih telah menonton!